Halo teman-temanku semua kembali lagi dengan saya di channel artika tutorial jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki lampu belajar yang mati total jadi ini lampunya sudah saya bongkar ya teman-teman jadi saya akan mau atau mengecek dulu apakah yang rusak di dalamnya jadi lampu ini adalah lampu cas karya kalian bisa lihat port micro USB yang ada disini jadi ini mati total kalau di charge juga enggak mau hidup ya entah kenapa apakah baterainya jadi kita akan saya disini akan mengecek terlebih dahulu Apakah ada tegangan masuk Iya teman-teman jadi saya ukur nah tegangannya itu yang masuk ke baterai cuman satu volt nah disini saya akan mencoba untuk melepas baterainya dan mengecek kembali apa berapakah tegangannya Oke saya akan lepas dulu oke teman-teman jadi bad kabel dari baterai baterai sudah saya lepas dan saya akan mengecek tegangan yang keluar dari modul charge baterainya ini apakah ada tegang keluar atau tidak berapakah tegangannya saya akan coba cek nah teman-teman jadi disini saya akan cek terlebih dahulu tegang output dari konektor charge baterainya ini apakah ada tegangan jadi tegang output adalah 4,24 volt jadi in outputnya itu normal ya teman-teman jadi modulnya di modul charge baterainya tidak rusak jadi yang rusak adalah baterainya jadi saya mau ganti dengan baterai yang baru nah ini adalah baterai yang sudah saya siapkan jadi ini adalah baterai copotan ya jadi saya mau pasang di sini moga-moga bisa hidup dengan normal lampu belajarnya oke ya teman-teman jadi ini sudah saya tesoder nah jadi saya akan cuma mencoba untuk mengetes apakah bisa hidup lampu belajarnya atau tidak jadi saya akan coba ini top screen ya oke jadi nyala ya teman-teman jadi permasalahannya cuma baterainya ya ya jadi gampang jadi kerusaknya cuma baterai ya jadi sampai segini dulu video dari saya terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe subscribe like dan komen ya teman-teman oke bye-bye selamat menikmati